Stara Institut melakukan survei persepsi publik tentang gerakan Islam radikal di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Survei ini dilatar belakangi oleh banyaknya organisasi-organisasi Islam radikal yang tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi publik tentang dinamika mutakhir organisasi radikal serta mengidentifikasi respon dan cara menangkal penyebaran organisasi radikal tersebut. Dari survei yang dilakukan diketahui bahwa Islam radikal oleh 34,7 persen responden dipahami sebagai sumbuah upaya memperjuangkan Islam dengan cara memaksakan kehendak dan kekerasan. Berbeda dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris, sebanyak 36,8 persen responden menganggap mereka memiliki keberanian atau membolehkan kekerasan hingga menghilangkan nyawa orang lain atau bahkan nyawanya sendiri. Survei mengenai persepsi publik tentang Islam radikal ini masih terus berlangsung. Dari hasil survei yang dilakukan terakhir, 70 persen masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta tidak setuju mengenai aksi dan tindakan Islam radikal.